Bupati Moro Jambi resmi melantik Budi Mulya sebagai Direktur PDAM Tirta Moro Jambi masa jabatan 2019-2023. Masa berharap PDAM Tirta Moro Jambi bisa lebih baik dan bisa memberikan layanan air bersih dengan maksimal. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita, kami akan terus berbaru informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui ofisial media sosial Jek TV di bawah ini. Sampai jumpa, Jek TV Inspirasi Kito. Bupati Moro Jambi Mas Nabusro resmi melantik Budi Mulya sebagai Direktur PDAM Tirta Moro Jambi 2019-2023. Pelantikan berlangsung Kamis pagi di rumah dinas Bupati Moro Jambi. Acara ini dihadiri oleh Asisten Tiga Setda Moro Jambi Bidang Administrasi Umum Junaidi, Kepala Inspektorat Kabupaten Moro Jambi Budi Hartanto, sejumlah Kepala OPD, serta unsur Forkopimda. Sebelum melaksanakan pelantikan Direktur PDAM, Pemerintah Kabupaten Moro Jambi telah melakukan lelang jabatan dan melalui tahapan-tahapan seleksi. Akhirnya Budi Mulya resmi terpilih menjadi Direktur PDAM Tirta Moro Jambi. Bupati Mas Nabusro berharap Direktur PDAM yang baru saja dilantik agar bisa menjalankan amanah jabatan yang dibebankan kepadanya. Kemudian bisa meningkatkan pelayanan masyarakat lebih baik, khususnya dalam pelayanan air bersih di Moro Jambi. Jika tidak ada perubahan dan justru PDAM Moro Jambi makin jelek, maka Mas Nah akan melakukan evaluasi ulang. Kepesiensi perusahaan, pemberdayaan karyawan, karena kejayaan ini terlalu banyak karyawannya, coba karyawan yang ada itu diperlukan di efektifkan kinerjanya. Jangan mereka asal kerja, asal datang menerima daya, tidak punya berbahan. Novia Putri Sanjaya, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!